Oke, saya ulangi. Kita teruskan materi hari ini dari operator perbandingan, sesuai dengan namanya perbandingan, maka di sini kita bertugas untuk membandingkan. Dalam hal ini yang kita bandingkan adalah antar dua operan, karena seperti yang sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa suatu operasi itu bisa terjadi minimal adanya dua operan dan satu operator. Sebagai contoh untuk operator perbandingan, misalkan kita mau mengetahui apakah operan satu lebih besar daripada operan kedua dan sebagainya. Dalam hal ini kita lihat ada beberapa macam untuk operator perbandingan, ada lebih dari, kemudian kurang dari, sama dengan, tidak sama dengan, kalau di Python tidak sama dengan kita pakai tanda seru, tanda seru sama dengan. Kalau di matematika yang biasa kan kita pakai sama dengan dicoret, di Python agak berbeda, kemudian lebih dari atau sama dengan, lebih dari sama dengan, dan kurang dari atau sama dengan. Sebagai contoh misalkan di sini kita ambil dua buah angka, kita tetapkan dua buah angka, misalkan 4 sama 7. Nah, ini mau kita coba semua operatornya, dari mulai operator pertama sampai yang terakhir. A, 4, B, 7. Nah, sintaksnya kayak gini, nanti teman-teman bisa sambil dicoba. Ini kalau kita jalankan, kita eksekusi, kebetulan sudah saya eksekusi, nah nanti dia akan memberikan hasil, statement dari nilai yang sudah kita inputkan. Apakah benar bahwa operan pertama, dia lebih besar daripada operan kedua, misalkan pada baris pertama dan seterusnya. Nah, diketahui, bisa kita lihat di sini bahwa untuk baris pertama, untuk operator lebih dari, dia hasilnya false. Kenapa? Karena jelas bahwa 4 tidak lebih besar dari 7, dan seterusnya. Jadi, yang dihasilkan di sini adalah dia berupa statement true atau false. Nah, ini kalau misalkan nilainya kita tetapkan. Nah, gimana kalau misalkan kita inputkan? Nah, tinggal diganti. Kalau tadi kan, A, B-nya kita tetapkan nih, kita masukkan di programnya 4, 7. Nah, kalau kita inputkan, berarti kita pakai fungsi input. Input, inputkan nilai A, inputkan nilai B. Nah, kebawahnya tidak jauh berbeda sebenarnya. Kita definisikan lagi, suatu variable lain, misalkan C, atau bolehlah yang lain. Misalkan kita mau cari tahu apakah operan pertama sama dengan operan kedua. Nah, berarti kan C itu kita definisikan sebagai A sama dengan B, kan seperti itu. Kemudian kita print hasilnya. Kita print hasilnya sebagai variable C. Kalau dikasih kata-kata boleh. Kalau mau dikasih kata-kata, berarti kita kasih string ya. Apakah A sama dengan B, misalkan seperti itu. Atau enggak pun juga enggak apa-apa. Yang penting tadi kan tujuannya kita mau mencetak hasil si variable baru yang sudah kita definisikan dengan suatu pernyataan lain. Dan seterusnya, berlaku juga untuk operator yang lain. Nah, nanti kita akan dapatkan hasilnya. Nah, misalkan seperti ini ya. Dia akan keluar seperti ini karena sudah kita inputkan. Misalkan kita masukkan nilai A-nya 2, kemudian nilai B-nya 3. Nah, nanti program akan memberikan hasil kurang lebih sama seperti yang pertama. Cuma memang bedanya hanya di bagian awalnya saja. Di bagian ada tidaknya fungsi inputnya. Jadi, nanti jawabannya berupa statement true atau false tergantung dari pernyataan. Nah, berikutnya operator penugasan. Nah, operator ini digunakan untuk memberikan sebuah tugas terhadap suatu variable. Jadi, dengan kata lain, operator penugasan itu adalah operator yang berfungsi untuk memberikan nilai. Kita memasukkan atau mendefinisikan sebuah nilai ke dalam sebuah variable. Nah, macam-macam operator penugasan seperti yang bisa teman-teman lihat di layar ya. Dari paling atas itu ada operator sama dengan ya. Contoh misalkan A sama dengan 10. Berarti kita memberikan tugas kepada variable A. Si variable A ini dia nyimpan nilai 10. Ya, seperti itu. Kemudian ada operator plus sama dengan. Nah, plus sama dengan ini maksudnya si variable A itu kita berikan tugas bahwa hasilnya nanti, hasil akhir yang dibagang oleh si variable A ini merupakan variable A yang kita masukkan ditambah dengan 5. Jadi, kalau ada A plus sama dengan 5 itu sama dengan atau dapat dikatakan sebagai A sama dengan A plus 5. Dan seterusnya. Ada min sama dengan ya. Kemudian ada perkalian sama dengan. Ada division juga ada. Modulo ada. Kemudian floor division. Power. Sama. Oh, ini. Apa namanya. Harusnya saya hilangkan dulu ya. Karena harusnya nunggu materi yang lain. Tapi enggak apa ya. Jadi, sebenarnya memang lebih daripada ini ya untuk operatornya. Cuma memang basicnya. Kalau kita lihat dari basicnya sebenarnya kita mulai dari operator sama dengan aja. Cuma dia bisa dikembangkan ya ke dalam operator yang lain juga. Oke. Masuk ke contoh ya. Saya coba kasih contoh yang lumayan panjang-panjang ya dengan harapan biar jadi satu sekaligus gitu ya. Dalam artian kita bisa lihat beberapa proses di situ. Selain itu juga biar kalian juga enggak terlalu bosan ya. Karena kan kalau yang sedikit-sedikit kan biasanya mahasiswa bosan ya. Kok cuma seperti itu. Cuma seperti itu kan seperti itu. Oke. Misalkan di sini kita kasih penugasan. A. Kita kasih nilai 10 ya. Nah. Kemudian. Kita. Masukkan ya. Untuk setiap operator. Dari mulai plus sama dengan dan seterusnya. Ini kalau kita running. Nah. Kita lihat. Hasilnya kurang lebih sama seperti yang tadi ditunjukkan di tabel ya. Jadi kalau ada A plus sama dengan 5 berarti. Oh ya. Sorry. Saya ulangi. Jadi tadi kita kan memberikan nilai si A ini sama dengan 10. Kita simpen itu di program ya. A sama dengan 10. Nantinya operator kedua yang kebetulan dalam hal ini kita tulis di bawahnya. Si plus sama dengan ini. Nah. Nanti dia akan menyimpan A. Initial value si A itu adalah 10. Cuma karena dia ketemu dengan operasi plus sama dengan di sini ya. Dengan ada operator plus sama dengan di sini. Maka hasil akhir. Nilai A terakhir yang disimpan nanti adalah A awal ya. Ditambah dengan 5. Maka nanti muncul adalah 15. Begitu seterusnya. Jadi nanti untuk operasi ketiga ya. Operator ketiga ini min sama dengan nanti. Yang disimpan berarti adalah A sama dengan 15. Kemudian A akhirnya adalah 15 min 3 sama dengan 12. Seperti itu. Ini kebetulan karena saya jadikan satu semua. Kalau misalkan teman-teman mau dipisah-pisah gitu ya. Mau coba dari yang paling sederhana dipisah-pisah pun. Juga sama konsepnya. Jadi kita punya initial value. Kita kasihkan operator. Sorry. Kita kasihkan operasi ya. Operatornya kita kasihkan. Nanti hasil akhirnya itu adalah hasil yang terjadi oleh sebab operasi antara initial value yang kita masukkan sebelumnya dengan suatu angka yang kita tetapkan. Seperti itu ya. Seperti itu ya. Kemudian apa ini? Oke. Ini sama ya. Sebenarnya konsepnya seperti yang pertama ya. Cuma saya bentuk ke dalam, saya nyatakan ke dalam bentuk yang berbeda. Jadi tidak lagi variabelnya sama, variabelnya beda. Ada dua. Nah, kemudian kita kasih tugasnya itu agak beda. Jadi kalau A sama dengan 8, B sama dengan 5, maka kalau kita cari nilai B-nya, misalkan kita tetapkan B plus 2. Berarti nanti yang akan disimpan adalah 5. A, 5, B sebagai initial value yang awal, 5 ditambah dengan 2. Ya, 7. Dan seterusnya, C. C itu dia menyimpan A plus B. Nah, A-nya 8. Kemudian B-nya kira-kira yang disimpan apakah 5 atau 7. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa yang disimpan oleh program itu adalah variabel yang terakhir. Berarti bukan lagi 5, tapi B yang sudah kita kenai dengan ini ya. Operator plus ya. Kita tambahkan dengan 2 tadi dan seterusnya. Next. Bu, permisi ada teman saya yang belum di ACC. Ini saya nggak ngerti ya. Padahal tadi kayaknya udah saya hapus ya yang nggak langsung ini. Jadi tadi di settingannya kayaknya udah saya buka biar bisa langsung masuk gitu loh. Entah kenapa. Zoom saya soalnya baru ya. Sorry. Jadi kayaknya harus di setting-setting lagi. Udah ya? Udah semua di admit ya? Oke. Berikutnya operator logika. Operator logika ini intinya dia punya tiga. Ada N, ada OR, ada NOT. Kalau N itu berarti kedua operan dia bernilai true, maka hasilnya akan true. Kalau dua operan dia true, dia hasilnya akan true. Selain itu, false. Kalau OR, kalau salah satu dari keduanya true, hasilnya akan true. Kalau NOT, jika nilai dari suatu operan dia true, maka hasilnya akan false dan sebaliknya. Nah, sebagaimana? Kita lihat contoh ya. Oke. Yang pertama, pernyataan pertama. Kita lihat print true and true. Ini mungkin saya kasih atasnya dulu ya. Print true and true. Tadi udah dijelaskan ya. Ini ada operator N. Kemudian operannya, satunya true, satunya true. Dengan operator N. Nah, sudah jelas di deskripsi bahwa jika kedua operan bernilai true, maka hasilnya akan true. Karena dia udah jelas ya, true and true. Berarti pasti nanti yang muncul di programnya adalah true. Kemudian, satu plus dua sama dengan tiga and true. Operatornya N. Operan pertama, benar ya. Satu plus dua kan sama dengan tiga. Dia bernilai true. Operan kedua, dia bernilai true. Jadi, true and true jawabannya true. Dan begitu seterusnya. Jadi, yang kita pegang deskripsinya ini aja. Apa ya. Kemudian, or itu apa ya. Not itu apa. Nah, misalkan lagi. Kita lanjut ke statement berikutnya. Print false, or satu lebih besar dari lima. Nah, kita lihat operatornya dia pakai or. Kemudian operannya ada false dan ini. Satu lebih besar dari lima. Berarti operan kedua, dia bernilai true. False, ya. Nah, kira-kira hasilnya apa? False. False, ya. Nah, dan seterusnya seperti itu ya. Jadi, kita cukup pegang ininya aja. Selanjutnya nanti kita tinggal bagaimana menerjemahkan itu di dalam program. Nanti ini seolah dipakai sampai ke belakang. Di apa namanya, di operator berikutnya. Ketemu, ya. Nanti di penggunaan data tab yang lain, ya, list, tuple, set, itu juga dipakai biasanya. Terus nanti apalagi kalau sudah percabangan, perulangan, itu juga nanti pasti dipakai lagi. Nah, berikutnya operator bitwise. Semuanya saya anggap sudah diajari, ya, bagaimana mengkonversi suatu bilangan dari desimal ke binar atau sebaliknya. Nah, atau tidak hanya binar sama desimal, ya, ada hexa, ada octa. Saya yakin semuanya sudah dapat, ya, materinya, ya. Jadi, kalau di operator bitwise itu, ya, bitwise, nah, berarti dia masing-masing bit. Singkatnya seperti itu, ya. Jadi, bitwise ini adalah operator khusus untuk menangani operasi logika bilangan binar dalam bentuk bit. Nah, apa itu binar, ya, jenis bilangan yang hanya terdiri dari dua jenis angka, ada 0 dan 1, ya. Kalau misalkan nilai asal, ya, yang kita pakai dia bukan merupakan bilangan binar, maka akan dikonversi dulu ke dalam bentuk bilangan binar. Misalnya 7, nah, itu kan 7 kan desimal. Nah, itu kita konversi dulu ke dalam binar, jadinya 0, 1, 1, 1, atau kalau mau dibuat jadi 8 bit, ya, berarti 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, ya, terserah. Mau dibuat jadi 4 atau 8 atau 6. Nah, memang sebenarnya tergantung penggunaan, ya. Artinya tidak semua pada pemrograman Python kita pakai bitwise. Ya, mungkin untuk pemrograman yang memang dia, ini ya, berurusan dengan bit-bit komputer, mungkin kita pakai operator bitwise, tapi mungkin tidak ada salahnya kita belajar juga, ya. Karena kan nanti ketika kita dikasih permasalahan, kita kan nggak tahu, ya, bentuk permasalahan seperti apa. Nah, untuk operator bitwise, ya, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Nah, n, or, x, or, not, kemudian ada left shift, ya, yang ini, yang tanda panah ke arah kiri, ini left shift, kemudian yang tanda panah ke arah kanan, itu berarti right shift. Nah, n, n ini, dia mengatur setiap bit menjadi 1 jika kedua bit tersebut bernilai 1. Kemudian, untuk or, dia mengatur setiap bit menjadi 1 jika salah satu dari kedua bit adalah 1. Jadi, masing-masing operator, ya, dia punya deskripsinya sendiri, ya, mungkin nanti bisa teman-teman sambil hafalkan. Untuk x, or, berarti dia mengatur setiap bit menjadi 1 jika hanya 1 dari kedua bit, dia bernilai 1. Kemudian, not, itu berarti kita cari negasinya, ya, menghindari semua bit. Kita ambil negasinya, jadi misalkan ada suatu nilai, ya, konversi ke dalam binair, nah, itu kita negasikan, ya, binairnya. Kemudian, left shift, nah, left shift ini kita akan geser ke kiri bitnya, ya, bit dari binairnya itu akan kita geser ke kiri sebanyak nilai yang ingin ditentukan. Jadi, misalkan, ya, kita punya x-nya sama dengan, disini saya kasih 10, ya, di bawah, di contohnya, 10. 10 kita ubah ke binair dulu, ya, jadi 10 kita ubah ke binair, nanti kita kasih left shift 1, misalkan. Jadi, 10 kita ubah ke binair, nah, nanti setiap kode 1, ya, di binairnya 10 itu nanti akan kita geser ke kiri sebanyak 1, ya, karena tadi kita tentukan nilainya di sini adalah 1. Nanti ada contohnya, ya. Kemudian, untuk right shift berarti sebaliknya. Kita geser bitnya ke kanan, ya, sebanyak nilai yang ingin ditentukan. Oke, langsung contoh mungkin, ya. Misalkan kita pakai dua variable, ya. Ada x, ya, kemudian ada y, ya. Ada 10, ada 15. Nah, kita lihat di sini. Kita akan coba menggunakan semua operator, ke enam operator bitwise tadi, ya, mulai dari n, or, x, or, not, left shift, dan right shift, ya. Kita lihat, nanti kita coba akan hitung secara, apa ya, secara manual, ya. Kita akan coba hitung secara manual, ya. Jadi, kalau hasil dari program, ya, kita lihat di sini, untuk operator n, x dan y, dia hasilnya adalah 10. Oh, ini ya, terangannya, ya. Oke, ini ya. X dan y, dia 10, ya. X or y, ya, dia 15. Kemudian, x, x, or, y, 5. Kemudian, not x, min 11, negatif 11. Kemudian, left shift untuk x, ya, dengan nilai yang ditentukan 1, 20. Dan yang terakhir, right shift-nya 5, dengan nilai yang ditentukan 1. Nah, saya coba membuat tabelnya, ya. Ini semoga bisa dipahami, ya. Jadi, misalkan yang pertama, ya. Untuk operator n. Nah, tadi kan kita sudah menentukan, ya, x-nya adalah 10, kemudian y-nya adalah 15. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa desimal yang kita masukkan, nilai yang kita masukkan, itu harus kita ubah dulu, ya, atau akan secara langsung terkonversi ke dalam bentuk binar, ya. Jadi, 10, kita punya binar 10 adalah 10, 10, ya, atau kalau mau dipanjangin 0, 0, 0, 0, 10, 10, begitu. Kemudian, 15, itu binarnya 11, 11, atau kalau mau dipanjangin 0, 0, 0, 0, 11, 11. Nah, nantinya hasilnya ini, eh, sorry, binarnya ini nanti akan kita proses, ya, menggunakan deskripsi yang sudah kita tuliskan di sini. Mengatur setiap bit menjadi 1 jika kedua bit tersebut bernilai 1. Ya, kalau kedua bit 1, berarti nilainya jadi 1 hasilnya. Nah, kita coba kita ingat-ingat, ya, kalau kedua bit 1, maka nilainya jadi 1. Kita coba urut dari digit yang pertama, ya, 1, 1, berarti hasilnya adalah 1. 0, 1, tidak keduanya bernilai 1, berarti hasilnya adalah 0. Ya, kemudian, 1, 1. Nah, itu keduanya 1 lagi, berarti dapat hasilnya adalah 1. Terakhir, 0, 1. Karena tidak keduanya 1, maka hasilnya adalah 0. Jadi, di sini hasil operasi dengan menggunakan operator N, ya, pada kedua bilangan binar ini, kita dapatkan hasilnya adalah 10, 10. Atau kalau mau dipanjangin jadi 8, 0, 0, 0, 0, 10, 10. Yang mana, kalau kita nyatakan ke dalam bentuk desimal, dia adalah 10. Ya, itu contoh prosesnya, ya, kenapa 10 dan 15, ya, dikenai operator N, dia hasilnya 10. Begitupun untuk yang lain, ya, yang or juga sama. Jadi, kita konversikan dulu, ya, bagaimana bentuk binarnya, kemudian kita proses. Kita cari hasilnya, ya, kita lihat dulu, deskripsi untuk or itu kayak apa sih? Mengatur setiap bit menjadi 1, kalau salah 1 dari keduanya adalah 1. Jadi, kalau salah 1 dari keduanya adalah 1, hasilnya 1. Nah, seperti itu. 1, 1, jelas ya, salah satunya dia adalah 1. Jadi, kita peroleh di sini nilainya, digit pertama dia adalah 1. Berikutnya, digit kedua, 0, 1. Salah satunya 1. Kita masukkan lagi, nilainya adalah 1. Berikutnya lagi, 1, kemudian 1. Dapatkan hasilnya, nilainya adalah 1 dan seterusnya, ya. Jadi, kita dapatkan di sini hasil binarnya, ya, untuk operasi or dari 10, 10 dan 11, 11, dia adalah 11, 11. Kita konversikan ke bentuk desimal, diperoleh nilainya adalah 15, ya. Oke, begitu pun juga untuk yang XOR. Kita lihat di deskripsi. Di sini, untuk XOR mengatur setiap bit menjadi 1, jika hanya 1 dari kedua bit bernilai 1. Nah, nanti coba dipahami ya untuk yang XOR ini. Gimana sih kok, misalkan dari itu jadinya kok 5, nah, tadi kan 5, ya. Nah, kok bisa 5, nanti coba kalian terjemahkan sendiri ya, kenapa kok di sini muncul 0, 1, 0, 1. Saya lanjut ke NOT, ya. NOT ini dia dapat kita nyatakan sebagai negasi, jadi kita mencari negasi, ingkaran, ya. Misalkan tadi kita mau mencari NOT dari 10, 10 sama ya caranya kita konversikan ke dalam binar dulu, ya. Kemudian kita cari hasilnya. Jadi, kita ganti setiap bit 0 dengan 1, dan kita ganti setiap bit 1 dengan 0. Jadi, kita peroleh 0, 1, 0, 1. Ini kalau 4 digit, kalau 8 berarti 0, 0, 0 di depannya juga kita ganti dengan 1, 1, 1, 1, 1. Karena kan kita cari negasinya, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih kok ini jadinya min 11, bukan 5, padahal kan jelas kalau 1, 0, 1 itu 5. Di atasnya ya, ada keterangan ya. Kenapa kok di bawahnya ini 1, 0, 1 jadinya 11? Nah, ini sebenarnya cukup tricky, ya. Ini penjelasannya panjang sekali. Teman-teman bisa cari penjelasannya sendiri nanti ya di sumber lain. Yang jelas di sini adalah bahwa jangan kita melupakan digit yang sebenarnya ada di depannya. Jadi, dia ini tidak berdiri sebagai 0, 1, 0, 1. Tapi dia punya embel-embel di depannya, 1, 1, 1, dan seterusnya. Nah, itu kalau kita terjemahkan, misalkan pakai kalkulator atau tool bantu yang lain, nah, dia merupakan bilangan negatif sebenarnya. Jadi, negatif 11 atau rumus singkatnya, teman-teman rumus singkatnya. Jadi, misalkan kita punya negasi X, itu berarti untuk hasilnya, hasil operasinya dari not X tadi adalah min X, min 1. Sama dengan min 10, min 1, kita peroleh min 11. Atau kalau kita coba cari binarnya, dia pasti sama dengan binar yang dihasilkan tadi, sebelumnya. Nah, itu untuk yang not. Kemudian, untuk yang left shift, seperti yang saya bilang tadi, kita geser bit-nya ke kiri sejumlah nilai yang kita masukkan. Misalkan di sini kita masukkan satu nilainya. Berarti kita geser bit-nya dari si binar 10 ini, dia ke arah kiri sebanyak satu langkah. Katakanlah langkah seperti itu. Jadi, kita geser ke kiri, kita akan dapatkan, ini misalkan di sini ada 5, 10, 100. Atau kalau mau kita panjangkan jadi 8, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Nah, itu kalau kita konversikan, dia adalah sama dengan 20. Dan begitu juga untuk yang right shift, sama. Jadi, kita geser ke arah kanan binarnya sebanyak nilai yang kita masukkan. Ketemu di sini adalah 1, 0, 1 sama dengan 5. Nanti harus dicoba semuanya, biar lebih paham. Kemudian, berikutnya adalah operator keanggotaan dan identitas. Oke, ini mungkin lebih cocok kalau misalkan kita belajar mengenai data type yang lain dulu. Kayak list, couple, set, kemudian dictionary. Cuma enggak apa ya. Karena memang agak ini ya, belajar Python itu memang pasti nanti akan saling beririsan. Jadi, ketika kita belajar yang paling dasar pun, nanti mau enggak mau kita akan juga belajar mengenai materi lanjutannya. Jadi, enggak apa-apa. Nah, operator keanggotaan ini adalah operator yang dipakai untuk memeriksa apakah suatu nilai ada dalam sebuah himpunan atau tidak. Nah, nilai himpunan itu adalah himpunan yang berbentuk array. Seperti string, list, couple, set, kemudian dictionary. Hasilnya nanti dia akan menunjukkan statement true atau false. Nah, kemudian untuk operator yang digunakan di operator keanggotaan ini ada dua. Ada in dan not in. In itu berarti dia akan bernilai benar kalau nilai yang dicari ada dalam himpunan. Kemudian not in berarti dia akan bernilai benar kalau nilai yang dicari tidak ada dalam himpunan. Nah, ini memang harus sering-sering banyak coba-coba ya. Banyak-banyak pelatihan ya. Misalkan... Oke, kita masukkan, kita nyatakan sebuah variable, misalkan foe. Foe itu kita nyatakan sebagai sebuah himpunan dari string dunia ilkom. Nah, misalkan seperti itu ya. Kemudian kita coba menggunakan operator in. Kita tanya ke program, kita buat di programnya itu. I itu apakah dia in di dalam variable foe ini. Kemudian K. K itu not in di dalam variable foe ini. Kemudian D. Apakah D itu not in di dalam variable foe dan seterusnya. Kita coba pakai variable yang lain juga. Nah, nanti program seperti yang sudah didefinisikan di deskripsi tadi ya. Bahwa in itu berarti dia bernilai true kalau misalkan nilai yang kita cari dia ada di dalam variable yang sudah kita definisikan. Nah, di sini hasil dari program dia akan menunjukkan. I info dia bernilai true. Artinya memang dia ada di dalam himpunan yang sudah kita definisikan. Si I tadi dan seterusnya. Silahkan kalian pelajari untuk contoh yang lain. Nah, mirip dengan operator keanggotaan ada juga operator identity atau identitas. Jadi, operator identitas ini dia adalah operator yang bisa dipakai untuk ngecek apakah nilai sebuah variable itu ada di tempat yang sama atau enggak. Operatornya juga ada dua, is dan is not. Kalau is itu dia bernilai benar kalau kedua operannya dia merujuk kepada objek yang sama dan berisi nilai yang sama. Kalau is not berarti bernilai benar jika kedua operan merujuk ke objek yang tidak sama. Ini contoh programnya tidak terlalu jauh berbeda dengan yang tadi. Nah, misalkan kita masukkan variablenya kita definisikan 5, 5, 6. Kita coba tanya. A is B. Nanti kita lihat jawabannya apa. A is C. Kemudian A is not C. Kita lihat A is B. True, benar ya. Jadi, yang kita cari dua-duanya jika dia ada di dalam memorinya yang sudah kita simpan dan seterusnya. Untuk operator saya percepat saja ya. Sebenarnya pun dia tidak hanya ada ke enam operator ini ya. Kalau kalian cari sumber lebih banyak itu masih ada beberapa operator ya. Cuma di sini memang sengaja yang ditampilkan cukup enam dulu saja ya. Tujuh ya sebenarnya, tujuh bukan enam ya. Ada tujuh. Oke, kemarin saya sempat nyebutkan ada operator tenari. Kalau tidak salah itu saya hapus ya. Saya ganti dengan ini karena itu lebih kepengembangan ya. Jadi, kayaknya sudah terlalu jauh ya. Ini cukup. Terima kasih telah menonton!